DPRD Kota Malang sepakat menyetujui rancangan perda perubahan APBD Kota Malang tahun 2021. Meski begitu, DPRD Kota Malang mencatatkan banyak hal yang harus dilaksanakan oleh Pemkot Malang di sisa 3 bulan pada tahun 2021 ini. Ketua DPRD Kota Malang, Imadirian Diana Kartika secara khusus menegaskan agar sisa anggaran yang ada segera dibelanjakan, khususnya untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat secara luas di Kota Malang. Made mendorong Pemda untuk langsung membelanjakan anggaran yang masih ada untuk kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat dengan sistem penunjukan langsung jika ada kegiatan. Sebab menurut Made dengan penunjukan langsung akan lebih efektif, artinya akan bisa langsung dinikmati masyarakat karena anggaran langsung dibelanjakan dan masuk ke pengusaha daerah setempat bukan pasar bebas. Dijelaskannya menurut laporan Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kota Malang, jumlah anggaran belanja daerah dalam pagu final perubahan APBD 2021 adalah 2,55 triliun rupiah. Pos anggaran lain yang disesuaikan adalah pos BAD, yang setelah pembahasan final ditentukan 614 miliar rupiah. Ia juga menjelaskan dalam rangka penambahan anggaran untuk dukungan operasional PPKN, ditambahkan dana 151 juta rupiah di tiap kelurahan. Kemudian biaya belanja tidak terduga dijelaskannya dalam perubahan ditambah 25 miliar rupiah dan diakui ada pengurangan sekitar 6 miliar rupiah. Atas disepakatinya bersama pembahasan final RAN Perda BAPBD Kota Malang tahun 2021 ini, DPRD Kota Malang dengan sisa anggaran yang ada bisa turun langsung ke masyarakat, sehingga bisa dinikmati sebagai efek domino daripada peredaran uang yang bertambah di masyarakat dan tidak menjadi silpa atau sisa lebih penggunaan anggaran yang besar. Sementara itu, Wali Kota Malang, Suti Haji, dengan disetujuinya Perubahan APBD Kota Malang tahun 2021, ia menegaskan kepada seluruh perangkat daerah untuk memulai suatu program kegiatan dan sub-kegiatan dengan perencanaan cermat, benar dan matang, agar dapat dihindari seminimal mungkin terjadinya kesalahan. Siska Angelina, Muhammad Firman, Nyumalang Pos, melaporkan.